Saya senang banget bisa lebaran bersama-sama dengan keluarga Saya senang banget bisa lebaran bersama-sama dengan keluarga besar dari Ririn Dan sekarang kita lagi mau berangkat untuk menuju ke keluarga saya Dan ini juga selain lebaran bersama pertama sama Ririn Ini juga pertama kali saya jadi imam sholat id Karena kita sholatnya di rumah Dan pertama juga ngasih khutbah meskipun masih magang ya Tapi ya semuanya kita jalanin sama-sama satu keluarga besar dari Ririn Kutbahnya tentang zakat Tentang tindanya kebersamaan Kita masih bisa dikasih nikmat sehat Nikmat iman Yang kita rasain sampai sehari ini Jadi ucakan syukur dan juga kita saling mampu-mampu nanya Grogi gak sih jadi imam dadahkan? Tanya Grogi dia Kalau pas sholat sih enggak Tapi pas dia harus Apa namanya? Khutbah Khutbah dia keringetan Sampai keringetan dia Ya iyalah Biasanya ada tugas ya Pak Kenapa sih alasan untuk maksudnya kayak sholat id di rumah Apa mungkin karena covid atau seperti apa gitu? Ingin keinjuan keluarga mungkin di rumah Atau bagaimana? Karena kita mengikuti protokol yang memang diharuskan oleh pemerintah Tidak boleh berada di kerumunan Jadi memang sudah dua tahun ini sih Ini tahun kedua kita keluarga besar sekolah di rumah Dan alhamdulillah Kalau tahun lalu kita panggil ustaz datang ke rumah Nah kali ini alhamdulillah ada iknus sudah yang kita menjadi imam gitu Jadi memang Apa namanya? Memang sudah ketentuan kita sebagai masyarakat yang benar lah Yang baik itu untuk Untuk apa namanya? Sholat di rumah Kebetulan juga kan adek aku sama adek ifarku itu sangat mengikuti protokol yang ada Pokoknya dia enggak mau keluar sama sekali Jadi dia mau sholatnya gitu Biar semuanya menjalankannya nyaman Lebih kepada itu sih Oke, Kak Ririn mungkin kan kalau di momen lebaran ini kan biasanya kan masak-masak gitu ya Buat Kak Ririn sendiri mungkin seperti apa sih? Kalau aku memang Tetap masak-masak gitu Maksudnya masak-masak Setiap tahun masak Biasanya kan ini tuh sebenarnya lebaran pertama mamah enggak ada Nah biasanya kan mamah yang selalu apa namanya ngasih tahu kita mesti masak apa Tahun ini Karena aku yang paling tua jadi aku yang masak di rumah Dan kita enggak masak ketupat Oh iya, kenapa? Makanya kita mau datang ke keluarga Ibnu Karena keluarga Ibnu masak ketupat Jadi kita makan ketupat di sana Kenapa gitu Kak, kok enggak masak ketupat gitu? Memang di keluarga aku biasanya kita makanan itu buras Karena kan kita dari Bugis kan dari Sulawesi Makannya buras atau enggak Kalau Soto pun ya Soto Makassar Kayak Soto Banjar gitu-gitu Nah, apa namanya Kalau Ibnu beda lagi makanan Makanya kita makan siangnya bisa Sudah ziarah ke makam mamah mungkin? Enggak bisa Memang, tidak terjiang Belum bisa Insya Allah nanti setahun mungkin akan disindahkan makan Amin, amin Karirin tadi dilihat dari Instagramnya sendiri kan Baju sekeluarga besar sama semua gitu ya Itu mungkin kalau untuk dari modelnya sendiri Karirin sendiri yang terjun langsung milih atau seperti apa? Aku sama adeku sih Pokoknya kita mau yang simple-simple Karena punya anak juga Apalagi anak yang besar kan udah mulai bisa milih Pokoknya dia maunya yang nyaman Bukan mau gaya ya mah Ingat loh Katanya gitu oke-oke Jadi emang cari baju yang anak-anak nyaman gitu yaudah Yang mengikuti tradisi THR juga gak sih ke ponakan gitu? Iya, iya Ada terus dari aku kecil kayak gitu Sampai saat ini masih ada terus Yang kan ke ponakan Ke anak sendiri juga ya Oh iya Di luar Dia minta Kenapa? Iya, iya minta apa nih Yang kecil, kakaknya minta apa nih Biasanya mau lagi momen-momen begini kan Kalau kakaknya gak pernah minta apa-apa Kalau iya, iya langsung minta Mana ininya Karena kan kamu ngasih jahvi Iya, iya Di ikutan juga Gitu Tadi udah sungkeman apa? Sudah, setelah sholat Jadi urutannya Setelah kita takbiran Kita sholat Kita khutbah Terus habis itu kita momen langsung Sungkeman Maaf-maaf Nah itu momen first time Berarti karirin kan Sungkeman sama Itu sih gimana Sempat Terkeluarkan terharu kah? Atau gimana kah? Terharu iya Kita lebih banyak Maafin aku Kalau bisa lagi Iya santai aja sih Kita dibawa santai Kita dibawa santai Kita dibawa santai Kita dibawa santai aja Terharu pasti iya Ini momen Apa Lebaran pertama Ada misalnya Dan Saya senang Oke karirin Tadi kan dibilang kan Kita ngikutin pemerintah ya Untuk tidak Ziarah ke makam ya Siapapun itu ya Mungkin menyiasatinya Seperti apa sih Karena ini kan momen Spesial juga di Lebaran Oke Kalau aku sendiri sih Berfikirnya Seringnya ke makam itu Akan jauh Maksudnya akan jauh kalah Dengan kita Seringnya mengirimkan doa Jadi Selama kita Ramadan ini Selalu setiap kali kita Sholat Bersama Karena memang kita juga Tarawihnya kan di rumah Nah kita selalu kirim doa Buat mama Kapanpun Kita selalu kirim doa Jadi Kayaknya Itu lebih penting Sekarang ini Maksudnya Lebih seringnya dikirimkan doa Daripada Seringnya datang berziarah Gitu kan Iya Jadi itu yang lebih penting Kalau aku Dibadu Kak Kalau alasan makam Mau ditindahkan Kenapa ya pak Ya karena kan Pada saat itu Karena gini Karena pada saat itu Kita tidak punya pilihan Untuk menentukan Lokasi makamnya dimana Nah nanti Kalau kita sudah Mendapatkan Pilihan itu Dan yang diperbolehkan Kita akan Pindahkan Yang dekat-dekat Sama Tepat tinggal kita Karena kemarin Pilihannya Yang kasih itu malah Itu pemerintah Kalau punya rumah sakitnya Kita tidak punya pilihan Tapi mungkin Sudah prosesnya Sudah beroperasi Belum Belum bisa Sekarang belum bisa Nanti Karena kan Belagi kondisi Kayak gini Oke Oke mungkin Selamat lebaran Oke Wah nih Jujur nih Saya terharu sama kalian Meskipun lagi Hari lebaran Sudah dari pagi nih Dari setengah lima Dari setengah lima Tadi kita ada tiga titik Ini titik ketiga Tiga titik Raffi ya ternyata hari Sabtu Raffi ternyata hari Sabtu Terus Mbak Im Wong Sudah ketinggalan Keburu pergi ke rumah bapaknya Terus sini Alhamdulillah Sudah dapat Oke Oke saya Ririn Ekawati Saya Ibnu Jamil Kita berdua mau mengucapkan Selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf Lahir dan bahas Selamat lebaran Oke Oke Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati